Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel HD Entertainment PT Industri Gula Glenmore merupakan perusahaan milik negeri yang dibangun dengan semangat satu yaitu ingin mewujudkan suas sembada gula di negara satuan Republik Indonesia PT Industri Gula Glenmore merupakan salah satu kebanggaan bangsa di mana pendirian pabrik ini merupakan salah satu buah dari hasil pemikiran anak bangsa di mana suatu kemandirian untuk mendirikan pabrik gula secara nasional Pabrik Gula Glenmore merupakan anak perusahaan dari PT Perkebunan Nusantara 12 dan PT Perkebunan Nusantara 11 Pabrik Gula Glenmore dibangun secara berpadu sehingga seluruh hasil baik hasil samping maupun hasil produk utama dapat dimanfaatkan tebu yang ada di area Pabrik Gula Glenmore tebu yang ada di area Perkebunan yang siap untuk di tebang sesuai dengan petak tebu yang telah disepakati sebelumnya Pada rapat tebang sehari sebelum jauhkan proses penebangan Akan dieksekusi oleh para PTA-PTA kebun untuk melakukan proses penebangan Penebangan dilakukan dengan tetap memperhatikan tebu yang MPS Manis, bersih, dan segar Tebu setelah dilasak Kemudian akan diangkut ke dalam angkutan kebak Baik secara manual maupun secara otomatis Pemangkutan secara otomatis menggunakan mesin gate driver Gimana ini akan sangat menyenangkan untuk waktu dan biaya muat untuk di dalam gerak Pemangkutan secara otomatis 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 terkait mgs pada bahan babu tebu manis berarti nilai fix yang dinilai oleh petugas di selektor satu harus lebih besar dari 17 bersih tebu harus bersih dari sobolan kucuk daduk daun dan juga material benda asing lainnya segar tebu harus sudah diangkut dan didebang dan dikiling sebelum waktunya lebih dari 36 jam sehingga kesedaran tebu akan tetap terjaga setelah tebu dicek di selektor satu tebu masuk pada parkiran RTH dimana tebu akan menunggu giliran masuk ke dalam pabrik selamat menikmati 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 Dari stasiun timbahan, kerap menuju ke area PNPR untuk persiapan dilakukan pembungkaran tebu. Dari kenyak, truk masuk ke area tibler, di mana di area tibler ini nanti truk akan diangkat sehingga muatan tebu dapat turun di area side carrier. Ketika truk diangkat dan bahan babu tebu masuk ke side carrier, di sana sudah ada petugas yang melihat mutu MBS secara visual pada tebu. Apabila ditemui adanya kesokolan, daduk, atau benda asing lainnya, maka akan dilakukan penilaian yang masuk secara sistem, secara otomatis. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!